Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Banyak banget yang mengeluhkan, terutama para pengguna Whatsapp nih Kenapa Whatsapp itu nggak bisa dibuka di 2 HP sekaligus kayak Telegram gitu ya Ini sebenarnya karena faktor keamanan juga sih Meskipun ya, Telegram aja bisa kok, kenapa Whatsapp nggak bisa ya Tapi, sebenarnya ada trik atau cara ya Supaya kalian bisa buka Whatsapp di 2 HP sekaligus Gimana caranya? Gampang banget Bersama gue Bagus, ini adalah cara membuka Whatsapp di 2 HP yang berbeda Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Oke, jadi sebelumnya gue harus disclaimer dulu bahwa Whatsapp sampai saat ini belum Saat video ini dibuat ya, itu belum memiliki fitur Untuk membuka 1 akun yang sama di 2 device atau 2 HP yang berbeda Tapi kalau dari HP ke sama komputer, PC itu bisa Nah, cara itulah yang akan kita pakai Atau bisa dibilang itu semacam lubang lah Lubang keamanan Whatsapp yang akan kita manfaatkan Untuk membuka 1 akun Whatsapp di 2 HP yang berbeda Di sini, gue tuh akun Whatsapp gue ada di sini Di iPhone XR gue, ini daily driver Yang gue pakai sehari-hari Jadi Whatsapp ada di sini Nah, ini adalah satu lagi HP Oppo Reno5 yang akan kita pakai Untuk membuka Whatsapp satu lagi dengan akun yang sama Nah, caranya tuh gampang banget Kalian tinggal ke Google Chrome atau apapun Website apapun, eh, browser apapun Lalu search Whatsapp Buka aja Whatsapp.com Lalu klik tombol 3, garis 3 di kanan atas Lalu yang di bawahnya ini kalian lihat situs desktop Nah, ini kalian pilih nih Lalu di bagian kiri atas kalian pilih Whatsapp web Nah, di Whatsapp web ini kalian tinggal pakai HP Yang ada akun Whatsapp aslinya Terus ke Whatsapp ini kayak kalian mau log in Log in Whatsapp web aja Kalian tinggal ke bagian setting itu ke Whatsapp web Atau desktop pilih aja yang itu Lalu link a device Nah, terus kalian tinggal scan aja deh Set, kalau udah di scan Nanti dia akan langsung masuk seperti ini Langsung log in gitu Kelihatan gak sih? Ya, pokoknya nanti kelihatan lah Nanti kemudian gue tunjukin screen recordnya Udah deh, disini kalian bisa Whatsappan kayak biasa dengan tampilan web Memang kelemahannya adalah Tampilan seperti ini kan terlalu besar ya Jadi, ya, biasakan lah Tapi memang sayangnya untuk Whatsapp web yang kalian buka di Chrome Versi HP ini Kelemahannya adalah Dia tidak bisa menampilkan notifikasi yang pop up gitu Yang muncul dari atas gitu Kalau kalian lagi buka aplikasi lain Dia akan keluar bunyi Dia tetap akan keluar bunyi Tapi pop up yang gak ada gitu Jadi, pastikan kalian punya Men setting notifikasi itu Suaranya yang agak noticeable ya Jangan yang agak redup gitu Suaranya agak sunyi Pilih yang rame Jadi, kalau misalkan ada chat masuk Kalian akan langsung tau Udah gitu aja Gampang banget Sekian dari Bagus Jangan lupa untuk like dan share video ini Terus juga ada kolom komentar pendapat kalian soal video ini Follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi Kunjungi juga situs nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Buat yang belum Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Nextrend Blikoknya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax